Intro Hai teman-teman semua, para pecinta mainan Transformer Kali ini gue mau review pasukan Dinobot Mereka merupakan kesatria perubakala yang memiliki kekuatan luar biasa Namun memiliki cara berpikir yang terbatas Kali ini gue gak bakal bahas mereka detail per robot Karena bakal menghabiskan banyak waktu Gue cuma bakal men-transform mereka satu per satu menjadi bentuk dinosaurus Mari kita mulai Yang pertama ini adalah Grimlock Ini versi knockoff Dia bisa berubah menjadi direct Produk dari Wei Jiang Ketika kita membeli produk ini Kita bakal mendapatkan senjata tongkat gada berduri besar Ini dia Dia merupakan pemimpin dari Dinobot Mari kita ubah Pertama ini kita buka dulu bagian yang ada di pundaknya Lihat ini terbuka Bagian ini kita naikkan ke atas Lalu yang tadi ini Bahunya Kita tempel Kemudian kita tempel ke tengkorok antirexnya Kemudian Ini kakinya Ditangkat Lalu kita setukan Seperti ini Lalu badan yang ada di Yang menempel Ini kita buka Kita taruh depan Kemudian Leher t-rexnya Kita turunkan Bagian badan depannya ini kita naikkan Lalu bagian punggung t-rexnya kita tutup Kakinya kita angkat ke depan Seperti ini Kemudian Kaki t-rexnya kita turunkan Ini kita putar bagian tangannya Ini ada bagian yang agak menonjol Dimasukkan ke dalam lubang Kita putar Kaki sebelahnya juga sama Kita lakukan Seperti yang tadi Ini bentuk t-rex Ini bentuk perubahannya Kita lanjut Ke robot selanjutnya Yaitu Sporn Yang kedua ini adalah Sporn Dia bisa berubah menjadi Spinosaurus Produk keluaran khas Pro Studio Series Mari kita ubah Bagian Yang ada di tangannya ini Kita lepas Seperti ini Bagian Punggung robotnya ini kita buka Seperti ini Kemudian untuk mengeluarkan kepala Spinosaurusnya Kita buka dulu kaki di bagian bawahnya ini Seperti ini Jadi dia agak melebar Nah kemudian Nah kemudian Kita mundurkan Kita keluarkan kepalanya Seperti ini Kepala robotnya ini 180 derajat Kita putar juga ini tangan dinonya Membentuk seperti ini Kemudian Tempelkan ke bagian Di sini Nah seperti ini Untuk yang buntut Kita arahkan seperti yang sama juga Kita masukkan ke sini Ini ada panel Panel seperti ini Yang Seperti bersuji panjang itu Ditempel ke sini Jadi dia bisa berputar-putar seperti ini Bagaimana kita mengarahkannya saja Biar bisa ketempel di sini Nah ini Seperti ini Kalau sudah ketempel Dino-nya Ini Tadikan pahanya terbuka Ini kita lebarkan sedikit Nah Kita tempel ke panel Yang ada Yang bolongin Lalu lakukan hal sama dengan Sisi sebelahnya Sudah jadi Tangan robotnya Kita tempel di bagian perut Dino-nya Ini buntutnya kita putar Bagian kaki dinosaurusnya Ini kan masih bagian Kaki dari robotnya Ini kita buka Kemudian kita dorong Biar kaki robotnya naik ke atas Kemudian ini kita tutup Sama Yang ini juga kayak gitu Ini kita tutup Ini bentuk robot Dari Scorn Ini Spinosaurus Kita lanjut ke robot selanjutnya Ini Scorn juga Tapi yang versi knockoff Dan Lebih kecil Oke Yang ketiga Ini ada Scorn juga Tapi versi knockoff-nya Dia bisa berubah jadi Spinosaurus juga Produk keluaran dari Weijiam Mari kita ubah Pertama Tangan yang Ada di kanan Ataupun di kirinya Kita Pertama yang di kanan dulu Kita putar Tadinya kan begini Kita putar Nah Yang satu lagi Kita putar juga Kemudian ini kita tutup Bagian rahangnya Tangannya juga kita masukkan Nah Seperti ini dulu Bagian dari badannya Ini kita buka Seperti Seperti Kemudian Kita putar Sekitar 300 Sorry 180 derajat Bagian kepalanya ini kita masukkan Kemudian Sirip atasnya ini kita Bentuk seperti ini Bagian ini kita tempel ke sini Seperti ini bentukannya Kemudian bagian yang ini tadi badannya kita buka Kita ke atasin Bentuknya ini kita buka Kita ke atasin Kemudian ini ada lagi sendi di kakinya kita naikin ke atas Nah kayak gini Nah abis itu untuk kakinya ini Di belakang ini kan kayak bentuk sepatu robotnya Nah Kita kedepanin Jadi cakar Untuk dinosaurusnya nanti Tinggal kita majuin aja Sisinya Ini pahanya kita ke atasin Kalau yang Kaki yang berikutnya juga sama Nah ini buntutnya kita taruh di Bawah Nah kayak gini Ini dia Bentuk Perubahan dari score Versi Wei Jiangnya Selanjutnya kita review Strive Yang versi knockoffnya Nah ini dia adalah Strive Ini knockoff Dia bisa berubah menjadi Pteranadon Dan ini dino board yang paling gue suka Karena sayapnya paling keren Ketika kita membeli Dino board ini Kita dapat Kita mendapatkan Crossbow Ini Tempakan Yang ada di tangannya Dan juga ada yang Ada pedang yang ada di Sayapnya Yang bisa dilepas Mari kita ubah Pertama kita masukkan dulu Bagian kepala robotnya Ke dalam Oke gini Kemudian Kepala dari burung Keranadonnya kita buka Kita rapatkan Ke tengah Seperti ini Robotnya ini kita tekuk Nah seperti ini Kemudian Bolongan yang ada di tangannya Ini kita tempel Ke bagian panel yang ada disini Yang agak menonjol Nah seperti ini Jadi dia ngikutin sayapnya Tangan yang satunya juga Kayak gitu Nah ini Crossbownya Kita tempel di bagian Atasnya Ini kita tekuk Yang kanan Walaupun yang kiri Sama Kita tekuk Nah ini Tinggal kita putar 180 derajat Nah ini bentuk perubahannya Burung Pteranadon Dengan dua kepala Strep Selanjutnya kita akan review Slok Selanjutnya ada Slok Dia berubah Menjadi Brontosaurus Ini produk keluaran Hasbro Ketika kita membeli ini Kita bisa mendapatkan Dua buah senjata Meriam yang ada disini Sama yang ada Di tangannya Jadi dia Kayak khusus Persenjataan Gitu Mari kita ubah Kita Lepas semuanya Senjatanya Seperti ini Bagian tangan Dari robot Kita masukkan Kedalam tangan Brontosaurus Kita tutup Kita rapatkan Nah ini Kepala Brontosaurus Kita putar Kedepan Dan bagian Dari Bahu Robotnya Ini bisa kita Kedepanin Yang agak Memang agak Susah Tapi harus Dibuka Kayak gini Agak Pagetan agak Sedikit Nah jadi Kayak gini Sudah kebuka Kedepan Bagian tangannya Ini kita Kebelakangin Kita putar Kedepan Bagian depan Dari Badan Robotnya Ini kita Buka Terus Kepala Dari Brontosaurus Kita masukkan Ke atas Nah ini Badan dari Robotnya Ini bisa kita Lepas Tinggang Dengan Badannya Nah ini bisa Memanjang Kemudian Tangannya Ini kita Tempelkan Menempel Seperti ini Ini kan ada Panel Disini Yang bisa ditempel Nah bagian depan Dari Brontosaurus Ini kita Dikatkan dengan Tangan dari Robotnya Nah kayak gini Ada di pinggang Robot ini Kita buka Ini bakal Jadi buntut Kemudian Kakinya ini Kita putar Ini kita Lebarkan dulu Kakinya Kita putar Nah ini Buntutnya tadi Kita buka Lakuin hal yang sama Sama kaki yang satunya Lagi Nah kayak gini Kaki robotnya Ini kita buka Di dengkulnya Ini kita buka Jadi ini bisa Buka Kemudian bagian Kaki di bawahnya Ini bisa kita Masukkan Terus ini Bagian dengkulnya Tadi yang warna merah Warna merah ini Kita masukkan ke dalam Nah ini bagian Kakinya ini Bisa kita keluarin Nah ini keluar dari Ini keluar kaki Dinosaurusnya Dinosaurus yang ini Kita putar lagi Terus ini Dirobatin Lakukan hal yang sama Sama kaki yang Satu lagi Buka dengkulnya Bukain kaki Dinosaurusnya Diputar Dirobatin Nah ini kaki Ininya dimasukin Kita bisa Tempel Menghubung Biar jadi badan Dari Brontosaurusnya Brontosaurusnya Kayak gini Bentuk perubahan Dari Slug Yaitu Brontosaurus Nah selanjutnya Nah selanjutnya Ini ada yang ke enam Yaitu Slug Ini Knock off Dia bisa berubah menjadi Triceratops Ini produknya dari Wei Jiang Ketika kita membeli produk ini Kita mendapatkan Dua buah pedang Ini Mari kita ubah Kepala dari Triceratopsnya ini Kita buka Nah kayak gitu Terus Bagian dari Kepala Triceratopsnya ini Kita satuin Kayak gini Nah Kita Ambil Tangan dari Triceratopsnya Yang ada di belakang Kita kedepanin Kayak gini Dari Robotnya ini Kita Buka Kaki robotnya Kita masukin Nah habis itu Kaki robotnya Ini kita Masukin lagi Kita teguk lagi Bagian Dengkulnya Ini ada Kaki robotnya Kaki dinosaurusnya Nah Kayak gini Takuin hal yang sama Ke kaki yang Satunya lagi Nah Kayak gini Posisi kepalanya Masih kayak gini Ini kita keatasin Nah Kita selesain Tangan Robotnya ini Bagian tangannya Robotnya ini Bisa kita buka Terus Ini Tangan robotnya Masukin Kita puter Lakuin hal yang sama Sama tangan yang satu lagi Masukin ke Bagian Bagian Badan dari Robotnya Ini ada Ini bagian Lebihnya Kita masukin Kesini Disini ada Lobang Barna robotnya Barna robotnya Gelap Jadi Tidak kelihatan Nah Ini Masukkan ke Lobang Ini Nah Bentuknya Kayak gini Ini Ini dia Bentuk robot Perubahan robot Dari Slug Yaitu Triceratops Selanjutnya Kita akan Review Slash Dia Slash Dia bisa berubah Menjadi Velociraptor Ini produk Keluaran Hasbro Ketika Membeli Ini Kalian akan Mendapatkan Kapak Yang ada Di tangannya Mari kita Rubah Kapak Ini Kita Lepas Langan Dari Dino Board Ini Kita Tarik Nah Kemudian Kita Puter Kayak Gini Kakinya Kita Lurusin Kayak Gini Kemudian Kita Puter Bagian Kepala Robot Ini Kita Keluarin Bagian Kepala Dinosaurus Kemudian Kita Puter Bagian Kakinya Ini Buntutnya Kita Keatas Sampai Sampai Kepala Velociropter Kepala Nah Kayak gini Bagian Dari Tangan Dinosaurus Dinosaurus Kita Kebawahin Ini Ini dia Kita Kebawahin Tangan Tangan Dinosaurus Kita Kedepan Kemudian Ini Kita Rabatin Kemudian Kapaknya Tadi Ini Bisa Bisa Ditaruh Di Tangannya Itu dia Perubahan Dari Slash Dia Bisa Berubah Jadi Velociropter Selanjutnya Kita Review Snarl Ini Dino World Terakhir Gua Yaitu Snarl Ini Knockoff Dia Bisa Berubah Jadi Stegosaurus Ini Produk Wei Jiang Ketika Kita Membeli Ini Kita Akan Mendapatkan Kapak Mari Kita Rubah Ini Kita Lepas Biar Lebih Mudah Untuk Merubah Setelah kapaknya Dilepas Bagian Dari Belakang Dinosaurus Ini Kita Rapatkan Kemudian Untuk Kakinya Ini Kita Buka Kepala Dinosaurus Ini Terus Kaki Dari Robot Ini Kita Masukkan Kita Tempel Bagian Kaki Kanan Dan Kaki Kirinya Kita Tekuk Tempel Bagian Ini Dengan Bagian Badannya Yang Ada Disini Kepalanya Kepalanya Kita Masukkan Kita Tutup Dengan Bagian Badan Yang Tadi Lalu Ini Kapaknya Kita Putar Kita Tekuk Tangan Dari Tangan Tangan Ini Kita Putar Kedepan Kita Ratakan Dengan Bagian Bagian Lakin Kemudian Kemudian Turunkan Lepas Kemudian Lakukan Yang Sama Tangan Satunya Lagi Nah Setelah Kayak Gini Untuk Yang Ini Tadi Kita Taruh Di Sini Kita Tempel Bagian Yang Lebih Tadi Ini Kita Taruh Di Atas Nah Kayak Gini Adalah Perubahan Dari Snarl Yaitu Stegosaurus Oke Segini Aja Review Dari Para Dinobot Jika Kalian Suka Mohon Kalian Like Share Dan Juga Kasih Komentar Jangan Lupa Untuk Subscribe Thank You Tad 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 Tad